Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive, pusatnya informasi otomotif dunia. Jaman sekarang ini memang banyak pabrikan mobil yang sudah sangat terkenal memfokuskan diri untuk memproduksi mobil listrik. Mobil tersebut memang sedang diproyeksikan untuk menjadi mobil masa depan yang ramah lingkungan dan juga irit. Nah, pabrikan asal Inggris yaitu Mini juga mengeluarkan mobil listrik premium yang sangat apik dan berkualitas tinggi yaitu Mini Electric. Oh ya Magenta, semobil ini juga sudah mulai dijual loh di Indonesia. Lalu bagaimana sih spesifikasi dari mobil Mini Electric ini? Kalian penasaran? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut mobil Mini Electric 2022 tanpa polusi segera meluncur di Indonesia versi dari Magenta Automotive. Tapi sebelum mimin semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Desain exterior elegan dari Mini Electric. Buat Magenters, pabrikan ini berasal dari Inggris dan pastinya sedang gak asing dong di Telinga. Ya, pabrikan ini pun sudah banyak memproduksi mobil mewah dengan kualitas yang ciamik. Salah satu andalanya adalah Mini Cooper S. Ya, mobil Mini Electric ini bisa dibilang menjadi Mini Cooper S versi mobil listriknya. Nah, udah mulai nemu dong gambarannya bakalan gimana? Yuk, sekarang kita bahas desain exterior dari mobil ini Magenters. Mini Electric ini pun masih mempertahankan gaya elegan yang menjadi ciri khas mobil pabrikan Mini. Pada bagian depan terdapat grill yang berwarna hitam, lalu bumper depannya sendiri juga cukup besar sehingga membuat kesan gagah. Oh iya, lampu utama di bagian depan juga berbentuk bulat. Hal inilah yang menjadi salah satu ciri khas mobil produksi Mini nih Magenters. Pokoknya keren lah. Oh iya, lampunya sendiri sudah menggunakan LED sehingga penerangannya pun sangat apik saat malam hari ataupun cuaca buruk. Ada pun pada bagian kaki-kaki dibekali dengan velg ringan 17 inci dan Mini Electric Collection Spook. Melihat ke bagian samping hingga belakang, Mini Electric ini pun tidak ada garis ataupun lukukan tajam. Hal ini memang mereka mempertahankan ciri khas sebagai mobil yang sangat elegan. Yang menjadi unik adalah spionnya yang berwarna kuning terang sehingga terlihat sangat mencolok. Mini Electric Collection juga mendapatkan multi-tone roof yang unik dan dengan bantuan teknik pengecatan baru. Produksi Mini di Oxford telah menciptakan gradasi warna yang menarik dari San Marino Blue ke Pearl Aqua hingga ke Jet Black. Memanjang dari rangka kaca depan hingga ke belakang. Baru bahas exteriornya aja, udah kebayang ya kerennya mobil ini magenters. Desain interior dari Mini Electric Sekarang kita bahas yuk desain interiornya. Hmm, pastinya perlu penasaran dong luarnya aja udah sebagus itu gimana dalamnya. Nah, saat magenters membuka pintu, kalian akan langsung melihat warna hitam yang mendominasi pada bagian interior mobil ini. Mini Electric memang mempertahankan kesan elegan dan canggih di dalamnya. Salah satunya adalah desain setir baru yang dilengkapi dengan tombol multifungsi yang terintegrasi dalam warna piano black. Kemudian, instrumen klaster dan desain panel baru berwarna hitam juga diterapkan pada layar 8,8 inci di Mini Electric. Tidak hanya itu saja loh magenters, ventilasi udara dalam dan luarnya juga hadir dengan desain modern, lengkap dengan dekorasi baru untuk panel kokpit dan tampilan horizontal. Serta embain light warna baru, kian menarik dan ekspresif untuk menerangi kokpitnya. Lalu untuk jobnya sendiri berdesain sporty dengan kombinasi light grey fabric. Oh iya, kabinnya sendiri cukup luas nih, muat hingga 4 orang penumpang. Gimana magenters, interior dari Mini Electric ini keren badai bukan? Mesin gahar di Mini Electric Banyak yang berpikir ya, kalau mobil listrik pasti gak ada tenaganya. Eits, jangan salah sangka dulu magenters. Mini Electric ini dibekali mesin gahar yang pastinya mampu memberikan tenaga yang cukup mantap dan gahar juga di jalan raya. Bagaimana tidak, mobil ini pun memiliki tenaga maksimum 135 kWh atau 184 tk dan torsi puncaknya 270 nm yang dapat mencapai kecepatan maksimum 150 km per jam dan jarak mengemudi hingga 232 km. Pengisian baterai pada mobil ini pun juga bisa dilakukan dengan praktis. Kalian pun bisa melakukan pengisian dengan Mini Wallback di rumah ataupun pengisian umum seperti di mall, cafe, hotel dan sebagainya dengan daya pengisian hingga 11 kW yang membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk mengisi 80% daya kendaraan. Kemudian, jika menggunakan travel charger dengan daya pengisian 2,3 kW membutuhkan waktu sekitar 12 jam lamanya untuk mengisi 80% daya kendaraan. Selanjutnya, jika menggunakan DC atau fast charging dengan daya pengisian hingga 50 kW membutuhkan waktu sekitar 36 menit untuk mengisi 80% daya kendaraan. Tinggal kalian pilih aja deh. Mau pakai cara yang mana? Hmm, udah mantep kan dapur pacu dari Mini Electric ini magenters? Berapa sih harga dari Mini Electric ini? Setelah melihat beberapa kelebihan yang dimiliki Mini Electric tadi, pastinya udah ada dong dari magenters yang mau beli nih. Hehe, nah diingatkan kembali ya, mobil ini tuh udah dijual di Indonesia. Jadi kalau naksir dan ada uang bisa langsung beli aja. Oh iya, bicara soal harga dengan kualitas yang diberikannya, segala kelebihan yang ada di dalamnya tadi, Mini Electric pun dihargai sebesar 945 juta hingga 955 juta rupiah. Waduh, tinggi amat juga ya harganya magenters. Hal ini wajarlah jika kita melihat segala kecanggihan yang ada di dalamnya. Sain itu dengan karakteristik yang kuat, pastinya mobil ini pun akan menjadi pusat perhatian. Apalagi teknologi mobil listrik ini pun mampu membuat kita berhemat karena gak perlu beri bensin serta lama lingkungan juga. Bisa dibilang mah, Mini Electric ini menjadi gambaran mobil listrik yang sangat apik di masa sekarang ini. Bagaimana magenters? Udah ada tabungan belum nih buat beli Mini Electric? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video yang lainnya.